Selamat sore, Pempo dan Yang Beheno, Buhai, Buhai, dan Abang yang Ganteng, ya pasti semuanya kenal dong sama Bang Dul, siapa sih Jakarta kenal Bang Dul, katanya Bang, calon dong, banyak loh programnya, programnya belum dikeluarin aja semua, ada 6 program ya Bang Dul ya, ada, ini angkatan 80 semua, jadi gak pantes, gak pantes, nikah lagi ya, yang ada ngawinin, jadi programnya Bang Dul, salah satunya adalah Balai Rakyat ya, balai rakyat, disitu anak-anak muda yang suka bingung nih, gimana sih, mahal banget ya, sewa gedung, buat nikah aja, padahal sunah loh, baik, itu salah satunya, salah satunya Mbak Wiwi ya, tapi sebelumnya, karena kita sudah kehadiran dua toko yang hebat-hebat, di depan teman-teman semua, kita mau dengerin ya, sepatah dua patah kata dulu, dan si putunya, 4 yang punya hajat, soalnya kulah hajat, kepada Bang Dul, Bang Dul, Bawiwi, Bang Dul, Bapak Bin Triani Benyami, temukan ada dong, Bang Dul, silahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Cawagum kita Bang Haji Rano Dulkano Ini udah emang Bukan orang lain Bang Haji Rano ini kayak Abang saya sendiri Angkatannya memang angkatan BIP ya Jadi saya Abang saya BIP Almarhum Itu angkatan sama Bang Rano Nah emang kita kenal dari dulu Sama Bang Rano Jadi bapak Bapak sama bapaknya Bapaknya Bang Rano Bapak saya temenan Sohib Sohib Nah emaknya juga Tante Lili Sama emak saya temenan juga LKB Jadi anak-anak juga temenan Alhamdulillah Bang Dul Pada kesempatan hari ini kesini Karena emang ini rumah pemenangan Mas Bram dan Bang Rano Tepuk tangan buat Bang Rano Jadi kita tahu kan Bentar lagi Pilgada Nomor berapa Nomor tiga Ya nomor tiga Jadi kita gak asing lah Bang Rano sama kita Ya makanya kita harus mendukung Siapa lagi yang Amin 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 Jadi 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 Kita yang ada wakilin Betawin ya kan Kalau dibilang Bang Rano itu bukan Betawin asli Siapa hilang gitu Jadi udah lupain nih Mau asli Mau Agak kayak Betawin turunan Kayak Ntar ada yang bilang Gue Betawin tanjakan Lo mau apa ya kan Halo Kayaknya itu Jadi kayak gitu ya Jadi ini teman-teman juga Dari SMA Lepan puluhan Lepan puluhan Lepan puluhan Lepan puluhan pada kesini Ini malu ketahuan Malu ketahuan Umurnya sama Yang beda sebelah kiri doang Tahun 60an Nah gitu lah Akhirnya ya Lepan 60an Nah Mereka Disini juga ada Teman-teman dari Pemuda Pancasila Nah Bang Rano Bang Rani Disini nih Kayak posku banyak nih Ada Pemuda Pancasila Ada Mantap Mantap itu masyarakat Ada Tadiru Sengitawi Disini juga Ada Mami Masyarakat Ada Budaya Melayu Disini juga Sekretariatannya Ada juga apa ya Bang Jafar itu Pejabat Pejabat juga disini juga Ada ISMI Di Eka Jaya In Firelightris Iya Tapi pecah Jadi dari Bang Jafar Ada pejabat Eka Jaya Terus juga ada ISMI Katan Sodagar Muslim Disini juga Keseketan jatannya Pamdi Persatuan Artis Musik Dandut Disini juga Jadi kebanyakan Kita banyak Ini kapan Kapan ditanggep Makanya kita mau titipin juga Nanti Karena nanti Bang Dul Dia ada di Apa namanya Di DKI Jadi kita banyak Banyak tentara Banyak ini nih Harus Kayak gitu kan Ini juga ada RTR 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 Nah itu Bang Badai Jadi ketua forum RTR Jakarta Selatan Bang Badai Jadi kita kemarin juga Sudah ada komitmen Forum RTR Sejakarta Sudah deklarasi For kami Udah kemarin kita sama-sama MBR Ini bentar lagi PP ini Mana PP Orang PP Nah Kemudah Pancasila Ayo Kok ngoplet masih muat Mampi juga Jadi tempat ini juga Kalau ada Organ-organ-organisasi Apa yang mau deklarasi Disini silahkan Kita tampung Gitu Kita bilang aja Tinggal ke Bang Haji Tarano ini padamu deklarasi Gimana caranya nih Panggilnya nih Ya Pak Vivi ini Tau gak Pak Vivi Anaknya Firman Muntaku Firman Muntaku Temen kita itu Wartawan senior Tuh Buset Si Bang Alhamdulillah Jadi ini Forumnya Bang Rano Memaparkan Apa yang mau disampaikan Nanti Dan teman-teman juga Apa yang mau disampaikan Banyakan silahkan Saya titip aja Bang Rano Memang Depat kedua itu Soal Ekonomi Soal ketenaga kerjaan Dan ini Seperti sekali Karena memang Indonesia Jakarta khususnya nih Pengangguran Semakin banyak Pengangguran Semakin banyak Paling Susah Kemarin kita usulkan juga Itu supaya Ada Jakarta Investor Invest Jadi Jakarta Fund Jadi membiayai Untuk Masyarakat UKM UKM kita Ada 90 sekian persen Itu kerjanya di UKM Ada 1.100.000 Itu UKM kita Dan juga nanti Yang hal-hal Yang berkaitan dengan Ketenaga kerjaan Pelatihan Itu Bang Kitip Nanti Di depan kedua itu Akan diangkat Nanti Saat kalah juga Nanti Yang Pelosono Nanti Nangkat Program Mesra Paham ya Mesra itu Nanti Apa namanya Dari BJB Yang sebelah itu Akan mengangkat Kalau kita kan ada Jack Prender Kau gak Jack Prender Itu memang Program Jakarta Yang sudah ada Harus di Kita Apa namanya Majukan lagi Tinggal tingkatkan aja Jack Prender Saya kasih itu Bang Pak Haji Ya silahkan Saya mendampingin sini Apa saya turun aja nih Nanti jangan jauh-jauh Sini aja Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bang B Dan semua Turu-turunya Cancingnya Selamat sore semua Ini Alhamdulillah Akhirnya kita diundang juga Ketempatnya Bang B Karena dia tahu Di tiap hari kita kelilingan Ke daerah utara Buat tadi kita kecelincing Kita sampai kemana Cepat ke putih Setelahnya Cakung segala macem Nah sekarang Baru ke wilayah yang kita deh Sebetulnya Aneh gak jauh tinggal disini Aneh di Lepakulus Ya ini dulu daerah Jajahan nih istilahnya Oke Cancingnya Pak B Aneh sedikit mau bercerita Sebetulnya gak kepikir Kita maju Jadi calon wakil gubernur Begitu juga Mas Pram Gak kepikir Dia mau jadi gubernur Karena kita tahu kan Mas Pram itu Dia seskap Leoni kan Boleh dibilang Mengiapkan Atau dapurnya presiden Maksudnya itu Nah kemudian saya Mestinya tanggal 1 Oktober Kemarin dilantik lagi Jadi anggota DPR Itu kan udah pasti Kalau calon gubernur Wakil gubernur kan belum pasti Yang pasti Kita mesti mundur Nah jadi Saya udah mundur Jadi anggota DPR Kenapa saya mundur Karena itu konsekuensi Yang harus kita kerjakan Jadi cangcingnya Bapak Jakarta ini sekarang Bakal jadi unik Tapi rumit Uniknya apa? Uniknya undang-undang nomor 2 Tahun 2024 Sudah keluar Yaitu mengatakan DKJ Atau Daerah khusus Jakarta Adalah kota ekonomi nasional Dan kota global Tapi sampai hari ini Kepresnya Ibu kota belum ditentangan Undang-undang menyatakan Pelantikan presiden Harus di ibu kota Makanya kenapa dilantik Tadi di gedung DPR MPR Karena gak bisa dilantik di IKN IKN belum jadi ibu kota Tapi sudah ditunjuk menjadi Ibu kota Nusantara Unik jadinya Jakarta jadi unik Inilah yang membuat Kenapa saya berpikir Kok Mas Pramono Yang disuruh oleh Ibu Megawati Mas Pramono dipanggil Pertama kali Gak mau Gak mau Tiga kali dipanggil Gak mau Sampai Mas Pram bilang Ibu Seput aja siapa namanya Yang maju jadi gubernur Saya yang ngongkosin Tuh Marah ibu Kamu gak tau Sebentar lagi Sama pembicaraannya Waktu saya dipanggil oleh Ibu Megawati Saya dipanggil oleh Ibu Megawati Dia bilang Mas Enok Ada dua kata Sebentar lagi Jakarta akan pergi Ibu kotanya akan pindah Nah kamu ibu kota pindah Jakarta ada dimana Itu satu Kedua yang bikin Aneh duduk mundur Ibu ngomong Lu kan betawi Kalau Jakarta gak ada Betawi dimana Itu langsung bener nih Gue gak ngomong karena depan Sebelah gue anaknya Yang tengiang di kuping gue Teriakan babinya Sekali-kali gue mulai Jadi gubernur Apa yang saya bilang Sama ibu Mas Pram Harus mau Itu perintah saya Karena saya tau Mas Pram ini levelnya menteri Bukan ya gubernur Gubernur Dia bahasanya kecil Dia tau tentang Jakarta Bahkan dia tau tentang Indonesia Dia sekretaris kabinet Ngurusin nasional Kalau seknek Ngurusin luar Jadi dia tau Udah karena perintah Malam saya dateng Ke rumah mas Pram Dia bilang Bang Percaya mas saya Percaya mas Dia bilang Bang Musihnya abang jadi gubernur Gue bilang enggak Mas jadi gubernur Gue pernah jadi gubernur Mas belum pernah jadi gubernur Jadi mas percaya mas saya Percaya Oke Bismillah Bismillah Udah Singkat kata Kita langsung video call Ma ibu mega Bu Nih bang Ranu Bang Nuh udah ke rumah saya Kita siap Besok datang Nah Ini tanggal 28 Jadi kita Enggak deklarasi Enggak pakai deklarasi Makanya gue enggak sempat Enggak si tau dia ini Gue mau ngajak dia Tiba-tiba mas Pram bilang Besok kita daftar Tanggal 28 Agustus Kita daftar ke KPUD Nah Singkat kata Yang sono Udah poin 51 Karena dia udah Peginya lama Udah hampir 5 bulan Kita baru kerja 10 hari Tanggal 6 September Keluar survei baru Tiba-tiba survei kita 28 Dia 51 Kita 28 Kita sendiri kaget Lah Kerja apa kita nih Kok dia kerjanya sabrak-abrak Kita belum kerja 28 Singkat kata Seminggu kemudian kita naik Jadi 31 Wow Dia turun 48 Seminggu lagi survei Naik lagi kita 36 Dia turun lagi 47 Nah ngos-ngosan dia Ini kenapa bisa begini Ternyata Kenapa kita bisa tinggi Karena masyarakat Jakarta bergerak Bukan karena Pramono Anung Bukan karena Sidol Bukan Tapi masyarakat Jakarta bergerak Nah Jadi aneh inget nih Ya kebetulan kan Sabtu Minggu aneh punya warung di rumah Sesekali ada juga yang datang sih Dul Lu kasih tau sama dia Kita ini bukan pakaian kotor yang mau dimasukin ke kotak kosong Kan lagi itu kita mau dibikin kotak kosong kan Kita lawan Alhamdulillah keputusan MK keluar Akhirnya bisa maju kita ya Aneh mau ngomong soal Bang Anies Dua jam aneh nemenin Bang Anies Waktu Bang Anies dateng ke DPW Ngobrol kita sama Bang Anies Lu siap bantu gue siap bang Lu maju gue jadi wakil Udah begitu Ya singkat kata kenyataan politik Bang Anies Tidak ada kenaraan Tapi ngobrol panjang Nah insya Allah Janjinnya Pak B Kita udah punya visi-visi Apa sih program yang ingin kita buat Kita gak mau Gak mau muluk-muluk Kita kerjain apa yang memang masyarakat Jakarta hadapin Misalnya apa Saya minta maaf Barangkali sebagian saudara abang saya disini Pernah denger cuman gak paham Ada yang namanya KJP Kartu Jakarta Pintar Itu beasiswa Untuk TK, SD, SMP, SMA Apa akan dilanjutin? Kita lanjutin Kemudian ada apa lagi KJFU KJFU apa nih Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Untuk apa? Beasiswa-Mahasiswa Dulu ini programnya Bang Anies Dulu setiap tahun Verifikasi Jadi anak mahasiswa kita yang dikasih beasiswa Setiap tahun harus verifikasi Saya bilang sama Mas Pramats Kalau kita terpilih KJMU kita Langsung kita kontrak sama kampus Bersambutan 8 semester gratis Jadi anak kita dari mulai masuk daftar Sampai disudah gak keluar duit Kenapa kita bisa lakuin ini Saya anggota DPR RI Komisi 10 Sebelum saya mundur Kita ada program yang namanya Kartu Jakarta Kartu Indonesia Pintar KIP Mahasiswa saya Saya setiap tahun Ada 500 aspirasi Saya sampaikan Tentu di Dapil Aneh kan di Tangerang Raya Unpam dapet UMJ dapet Apa lagi itu WIT WIT gak bisa Kalau sekolah agama gak bisa Itu ada di Kementerian Agama Nah artinya Ada beberapa kampus Yang memang kita Berikan biasiswa buat anak Kemarin dari 2019 Sudah wisudah Di UMJ Singkat kata Bang Jakarta ini Kalau kita lihat dari hasil APBD Kemarin yang sudah disepakati oleh Anggota DPRD kita Sudah diketuk Anggaran 2024 sampai 2025 81,7 triliun Ini bisa apa aja Bang Jakarta Secara PAD Sangat signifikan terhadap APBD Jakarta bisa menjadi provinsi yang mandiri Dia gak perlu APBD Jakarta mampu itu gitu Nah enggak Artinya Kita tetap berharap Ada proyek APBD Tapi kalau APBD Memang gak ada Jakarta bisa sendiri Bahkan Abang mulai buka website Dekat Buka APBD Belum mulai kerja Bang Haji Bin tahu pasti Karena dia paham Pernah di parlemen juga Belum mulai kerja Ada yang namanya Silpa Silpa ini sisa anggaran Biasanya Silpa itu baru dihitung Kalau mau habis anggaran Ini dari awal udah dihitung Sama Pemilai DKI Silpanya 6 triliun Ayo Lu bantuin apa sih Makanya kenapa kita bilang Kita bisa memberikan dana abadi Buat kebudayaan Bisa Maaf Tadi aneh diundang sama guru-guru ngaji Yang penghasilan tiap bulan Masih ada yang gaji 300 ribu Cuman memang mereka gak ada Payung hukumnya Bisa perdah Bisa pergung Apa bisa dibantu Bisa dibantu Nah karena itu Bang B Mungkin Bang B Mendengarkan Mas Pram ini Ingin membuat Jakarta fund Fund disini Bukannya lucu Tapi funding 6 triliun itu Bisa kita pinjamkan Kepada wilayah penyanggah Dimana disini ada bunganya Ini diaplikasi Diduplikasi dengan Indonesia fund Yang dilakukan Pemerintah Indonesia Dari modal 15 triliun Sekarang Indonesia fund Sudah 180 triliun Kalau DKI besok nih Dari sirpannya 6 triliun 2 triliun Buat Jakarta fund Setahun bunganya Pasti bisa membantu Apa yang tadi NTP bilang Banyak organisasi disini Tapi mulai sekarang Mari lengkapi Dengan badan hukum Karena gak bisa dibantu Kalau gak punya badan hukum Supaya apa Tercatat Tercatat Ada bantuan hibah Namanya Nah jadi sekali lagi Teman-teman sekalian Insya Allah Saya ngomong khusus Sama Mas Pramas Saya dulu tinggal di Tepet Bang Bim juga tahu Rumah saya sebelahnya Balai Rakyat Sekarang Balai Rakyat Di Jakarta Udah banyak yang dirubuhin Ada Tapi udah gak kedu Saya minta Besok setiap pelurahan Harus ada Balai Rakyat Untuk apa Balai Rakyat nih Untuk anak-anak Kita berekspresi Dia bisa olahraga disitu Dia bisa kebudayaan disitu Saya nih produk Balai Rakyat Saya belajar teater dulu Di Balai Rakyat Saya maaf Pencaksilat juga Di Balai Rakyat Artinya Kalau kita punya Balai Rakyat Kita bisa Menggunakan itu Untuk apa Kawinan Hitanan Kegiatan-kegiatan Masyarakat Dan semua gratis Kecuali cateringnya Bayar Iya Ini angkringan Pesanan Makan Ini gratis Yang bayar dia Begitu juga Ntar Balai Rakyat Gratis Yang bayar Kalau lu pesan makanan Biar disitu Nah jadi istilahnya Insya Allah Kita akan memberikan Insentif Kepada RT RW RT RW sekarang ini Insentifnya Sebulan 2 juta Insya Allah Besok 4 juta RW 2,5 juta Insya Allah Jadi 5 juta Kemudian kita akan Memberikan insentif Kepada Posyandu Jumanti Dasawisma Lansia akan kita lanjutkan Bahkan kita akan memberikan 15 golongan gratis Untuk menggunakan Transportasi milik Pemda DKI Apa itu Baswe MRT Jaklingko Dan MRT Gratis 15 golongan Siapa 15 golongan Lansia Difabe Kemudian Pekerja-pekerja Yang memang Honorer Ada 15 Kereteria Untuk apa Menekan ekonomi Jakarta Kemudian untuk Anak-anak kita Yang Maaf Bukan nganggur Tapi mungkin Belum kesempatan Kita akan membuka Job fair Per 3 bulan Sekali di Kecamatan Untuk informasi Anak-anak kita Mau cari kerja Dimana Wajib Hukumnya perusahaan Di Jakarta Harus melaporkan Kalau memang Ada loongan kerja Selama ini Pemda DKI Bikin job fair Cuman jauh Kadang-kadang Di Smesko Iya kan Nah besok Kita bisa cek 3 bulan sekali Ada di Kecamatan List Kemudian nih Kita akan Mengeluarkan 300 miliar Untuk UMKM Untuk UMKM Jakarta Kita sudah Anggarkan 300 miliar Artinya apa Jakarta Mampu Untuk memberikan Semua gratis Bisa Cuman Tentu Kepada orang Yang memang Pantas dibantu Syaratnya Harus memang Layak Mendapat Bantuan Jangan Jangan Waduh Bang Gue miskin Ini Bang HP Lo Iphone Gue miskin Bang Tapi Lo punya Laptop Nah itu kan Kriteria-kriteria Itu tentu ada Nah jadi Cangcingnya Pak B Banyak program Yang akan kita Lahirkan Dan Mas Pram Sangat tahu Tentang Jakarta Dan ketahuan Dia tentang Jakarta Ini Gede Liat nominal Jakarta Besar Sekali Ada sisanya Saja Tadi saya Belak Silpanya Saja 6 triliun Mau diapain Apa Mau ditaruh Tiap tahun Jadi bertambah Gak ada gunanya Gak beranak Nah jadi Insya Allah Mudah-mudahan Semua program Ini baru bisa Terwujud Kalau Cangcingnya Babe Ini coblos Nomor berapa Kalau gak Nyobos Nomor 3 Udah kita Bebusa aja Ngomong Gak ada gunanya Angguran Gue makan Angkering Habis ini Nah jadi Sekali lagi Cangcingnya Babe Aneh datang Kemari Mas Pram Kirim salam Maaf Gak bisa disini Karena kebetulan Dia juga Ke tempat lain Aneh kesini Kita belah dua Abis maghrib Kita masih lagi Ada acara Gak lain Aneh minta Dukungan Cangcingnya Babe Yang ada disini 27 November Jangan Coblos yang lain Coblos nomor Coblos nomor Tiga Nomor Tiga Kita bikin Jakarta Menyewa Jakarta Menyewa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi barang-barang kita bilang Jakarta Jakarta Matam